Intro Dilangsir koran viral dari Viva Co. ID dengan judul Terungkap Sosok Yang Tewas Loncat Dari Lantai 4 Mal TA Viva Co. ID tanggal 6 bulan 1 2021 Dilangsir dari Viva Co. ID, seorang pengunjung dikabarkan tewas seketika usai terjun dari lantai 4 gedung utama Mal Taman Anggrek MTA, Jakarta Barat pada Rabu Petang 6 Januari 2021 Kandir Reskrim Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat, AKP Melta Mubarak mengatakan korban tewas terjun bebas tersebut diketahui beridentitas wanita paruh bayah Identitasnya wanita usia paruh bayah lah Ujar Mubarak ditemui di pintu lobi utama Mal Taman Anggrek, Jakarta pada Rabu tanggal 6 Januari 2021 Mubarak mengatakan hingga kini identitas lengkap korban yang tewas masih dilakukan pendalaman oleh pihak petugas Identitas masih belum tahu, yang pasti ibu-ibu ujarnya Hingga kini jenajah wanita paruh bayah tersebut telah dievakuasi dan dibawa oleh petugas dengan mobil ambulan Sementara kondisi lobi Mal Taman Anggrek terlihat sepi dan seluruh pengunjung diminta keluar termasuk awak media yang ingin melakukan peliputan Sejumlah sekuriti bahkan menghalang-halangi wartawan yang ingin meliput seorang pengunjung Mal Taman Anggrek yang loncat dari lantai 4 pada Rabu tanggal 6 Januari 2021 Sekuriti Mal Taman Anggrek itu meminta awak media tidak mengambil gambar atas perintah manajemen Namun saat diminta agar manajemennya menemui awak media, sekuriti itu tak mau melaporkan Alhasil adu mulut antara awak media sempat terjadi Bapak dari mana? Jangan ambil gambar, kata sekuriti di depan pintu masuk MTA Tidak lama berselang, sosok jasad terbungkus dalam bungkusan orang ditandu dengan keranda pun keluar Sejumlah aparat kepolisian terlihat keluar secara bersamaan setelah melakukan olah tempat kejadian perkara Kasar reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Tengkuarsya Kadhafi mengatakan Kasus tersebut ditangani oleh unit reskrim Polsek Tanjung Duren Ya saat ini ditangani Polsek Tanjung Duren, ya ujarnya Lihat artikel asli link di deskripsi, thanks to FIFA Co.ID